saat ini lagi maraknya ya tanaman hias lagi poming untuk beberapa jenis tanaman yang menjadi dijadikan idola atau difavoritkan banyak cinta tanaman dikarenakan pertumbuhan dan cara perawatan yang mudah ini salah satu dan beberapa jenis mungkin dari tanaman koleksi kami bisa saya referensikan kepada para sahabat hijau ini akan saya tunjukkan ya salah satunya ini adalah jenis ebripenum aureum marble marigata seperti ini ini selain perawatannya ya mudah juga tanaman yang tidak terlalu rewel penempatannya dia di naungan ya tempat yang terduh pembinaran cukup hanya dengan sinar matahari pagi saja ciri secara fisik seperti ini tangkai daun berwarna putih kekuningan dan ada corak seperti ini ya ciri dari tanaman varigata itu adalah dia mempunyai mempunyai memiliki garis putih diantara garis-garis hijau ya bercak-bercak putih dan hijau ini terpadu secara cantik ya kesannya itu seperti lukisan ya ini istilahnya kalau di tanaman istilahnya ini adalah corak marble seperti ini ini adalah Skindapsus pictus exotica ya ini sebetulnya dia masuk dalam genus Skindapsus ya bukan jenis sirih ini adalah salah satu jenis tanaman hias gantung yang menjadi viral ya atau difavoritkan oleh banyak pecinta tanaman hias dengan warna dasar hijau percak putih keperakan ya seperti ini ini memiliki velvet ya jadi bila terkena sinar matahari akan terlihat seolah berpasir atau bentuk seperti hologram keindahannya adalah pada jenis corak silvernya ya di atas itu juga ada untuk kepekatan warna hijau dan silvernya bercak putih itu keperakan ini bisa lebih tegas sebilah penempatannya di tempat yang tepat ya penyiran penyinaran yang cukup dan kelembapan yang memadai ini pada daun yang tua seperti ini ini daun mudanya selisihnya hanya pada warna hijauan yang ini agak kesannya hijau muda ya ini hijau nya lebih pekat di daun yang dewasa ini sedangkan untuk ini sendiri yaitu ebrupinum aurium potos ya enjoy potos enjoy ini keindahannya ada pada warna corak warna putih dan kehijauan dengan gradasi kekuningan ya setiap daun ini akan bermunculan corak yang berbeda keistimewaannya adalah pada setiap tunas baru yang muncul dia bisa tumbuh mudah menyesuaikan lingkungannya ini juga asal tidak dihantaran sinar matahari yang seharian juga mudah perawatannya medianya pun asal banyak mengandung kompos itu sudah lebih dari cukup ini adalah ebrupinum aurium neon potos warna warnanya dominan hijau kekuningan ya jadi bila terkena terpas sinar dia akan kuning kehijauan menyala makanya disebut istilahnya itu kayak seperti neon seperti itu ya kepakatan warnanya juga ditentukan dari pencahayaan peletaannya tepat jadi dia mendapatkan sinar matahari yang cukup dan kelembapan yang cukup maka dia akan muncul warna yang cantik seperti ini ini adalah ebribenum manjula min atau ada yang bisa juga menyebutnya dengan istilah manjula golden ini daunnya lebih dominan muncul warna kuning dengan tepian warna kehijauan dengan gradasi keputian disini tapi dia lebih cenderung ke warna kuning ya makanya disebut golden dengan bercak-bercak sedikit yang istilahnya ini disebut min ya seperti ini putih-putih kehijauan pada tunas barunya akan tampak seperti ini ya jadi dia sebut juga istilahnya ada yang menyebut sirih keong ya karena bentuknya yang membulat ya menyerupai hati juga seperti ini cantiknya ini adalah yang permujudannya yang lebih cerah lagi warna kuningnya bisa mendapatkan sinar matahari yang sesuai cantik sekali ini ini adalah ebribenum manjula warigata ya seperti ini jadi warna dominannya adalah putih kehijauan sepertinya seolah ini ada 4 warna ini ada warna silvernya disini keperakan ya putih hijau kuning ini keperakan disini bentuk daun membulat seperti ini sama juga setiap tumbuh tunas barunya akan muncul tunas dengan diringi motif yang berbeda dari yang sebelumnya ini keistimewaan daripada ebribenum aureum manjula varigata ini ada atasnya ini juga cantik ya ini perawatannya juga mudah dan medianya pun juga tidak terlalu sulit itu dengan media yang lebih banyak pemberiannya yaitu pada media kompos atau bisa juga dicampuri dengan sedikit kohe kambing ya jadi ini agar rasupan uncur haranya lebih tercukupi lagi ini adalah ebribenum aureum jesinia ya jadi dia lebih memiliki warna dominan hijau ya dengan motif marmer kekuningan kuning keemasan seperti ini pada tunas barunya terlihat lebih glossy tanaman ini lebih mudah ya merimbun dengan cara perawatan yang cukup dengan intensitas penyiraman yang cukup cukup lumayan banyak pun dia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan ya jadi dia tetap pada bentuk dan warnanya yang lebih cantik dengan penyiraman yang banyak sekalipun asal dia tetap juga mencapai sinar matahari yang cukup asupan sinarnya itu cukup ya antara sekitar jam delapan atau setengah sembilan maksimal untuk nutrisi bisa terpenuhi dari media kompos juga anu ini pupuk kandang ini pohe kambing seperti ini bisa diberikan sedikit pasir lagam bentuk motif marmer ini dia bisa lebih lebar lagi lebih besar lagi ini masih ukuran medium ini ya ini adalah episkia ya cukupriata dia juga menjadi salah satu jenis tanaman yes gantung yang sangat di favoritkan ya saat ini jadi cara perkembang biakannya pun atau perbanyaknya pun sangat mudah yaitu dengan memotong pada tangke dan yang kita benamkan kita ancapkan pada media tanam dia akan mudah muncul akar ya pada setiap ruasnya ini adalah bentuk majornya ya jadi dia tumbuh dengan dewasa dan lebat dengan penempatan yang tepat penyinaran yang cukup maka pertumbuhannya akan terlihat seperti ini jadi warna brownnya dia jadi mencorak silvernya dia akan muncul seperti ini bunga wairah seperti ini ukurannya ini cukup lumayan ini ini perbandingannya bisa bisa kita kasih contoh ya itu ini dengan telapak tangan saya seperti ini ini adalah Wenlandi ya singunium ini juga merupakan tanaman yes gantung juga ini karena ukurannya kecil ya saya tunjukkan kenapa dia disebut tanaman gantung juga karena ruas yang dimiliki nanti akan tumbuh memanjang seperti ini dan setelah dia akan manjang lagi dia akan menggantung warna dasar hijau dengan memiliki velvet ya cukup tebal dengan garis ruas daun yang bagian tengah ini warnanya putih keperaan bila sobat memiliki patah tulang seperti ini ya atau epor biar tiru kali nama ilmiahnya ini juga bisa di modifikasi ke pot yang memiliki lubang pada sisinya yaitu seperti pot terakota ya seperti yang depan saya ini di atas ini seperti ini pot anggrek juga bisa ini bisa kita terapkan seperti ini ya di kesannya lebih unik ini jenisnya epor biaya epor biaya tiru kali nama ilmiahnya adalah seperti itu dari dari sebuah tanaman yang orang bilang di sini adalah patah tulang seperti ini ini sirih merah jadi warna kejuan dan warna belakang dari daun ini adalah merah makanya disebut sirih merah untuk daun mudanya warna hijaunya lebih cenderung ke kuning ya kuning-kuningan hijau ke kuning-kuningan seperti ini akan tetapi warna keperakannya akan berwarna pink seperti ini merah muda atau pink ini keunikan daripada sirih merah seperti ini 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 adalah spider plant ya dia nanti akan muncul tangkai-tangkai atau sulur ya seperti ini dan akan menumbuhkan lagi ini tunas-tunas baru yang bergerombol seperti ini warna dasar hijau dengan ruas tengah warna putih garis-garisnya terlihat mencolok ya ini ini penanamannya juga sangat mudah perbanyakannya pun juga mudah bisa kita potongkan dari tangkai-tangkai seluruhnya ini dan kita langsung tancapkan ke media tanam untuk penyiraman ini bisa dengan intensitas yang lebih ya dari tanaman lainnya dia akan makin tambah subur dan warna keijauan juga warna putihnya akan lebih tambah tegas nantinya tanaman ini yas menjontai selanjutnya yaitu luili kuan yu ya tanaman ini berasal dari Burma dan Myanmar tanaman ini memiliki tiga nama ilmiah ya yaitu yaitu veronia elliptica dan veronia elai nani fuliola dan termonia elliptica veronia elliptica atau liguan yu ini lebih tampak cantik bila dia ditanam di atas ya teras rumah depan seperti ini atau di atas teras ini menggantung diberi wadah ya atau semacam talang atau apa yang memanjang seperti itu nah dia akan bisa tumbuh nanti menjontai ke bawah dan tampak seperti tire ya ini keindahan yang yang dimiliki oleh li kuan yu semoga semua referensi ya yang kita berikan tadi bisa menjadikan pilihan para sahabat hijau untuk menjadikan penghias rumah ya agar tampak lebih cantik oke sahabat hijau terima kasih semoga bermanfaat buat pemirsa selamat menikmati selamat menikmati